Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat umpap semua Ketemu lagi dengan saya, host paling kece Se-Universitas Pembangunan Pancabudi Siapa lagi kalau bukan? Saya Hamza Uliapohan Kedalamannya kita tidak bertegur sapa dari media sosial Karena masih pandemi Jadi kita tetap bertegur sapa melalui daring Nah, di video kali ini kita akan membahas beberapa tagline Dan juga nilai-nilai penting Yang ada di Universitas Pembangunan Pancabudi Di antaranya seperti Tridharma Perguruan Tinggi Kemudian juga ada tujuh dasar nilai yayasan Tamadun Mandiri, Siviko, Budapsi, dan juga Budape Nah, kira-kira tahu nggak ya Sivitas Akademika tentang tagline Dan juga nilai-nilai dasar Yang ada di Universitas Pembangunan Pancabudi Untuk itu, pada penasaran Yuk kita tanya Sivitas Akademika yang ada pada hari ini Let's go! Pagi bang Maaf ganggu waktunya sebentar Nah, kita ini mau nanya bang Terkait tentang tagline Dan juga nilai-nilai penting Yang ada di Universitas Pembangunan Pancabudi Salah satunya tuh ada Siviko Kira-kira bang sendiri tahu nggak sih Apa sih kepanjangan dari Siviko itu? Oh, Siviko itu Silaturahmi Spiritual Legasi Koordinasi Komunikasi Kolaborasi Komitmen Dan kompetensi Oke, terima kasih untuk bang Tommy Ternyata bang Tommy Tahu apa Kepanjangan dari Siviko Terima kasih bang Semoga tetap terus menerapkan Siviko Di Universitas Pembangunan Pancabudi Terima kasih bang Kakak tahu nggak sih Kepanjangan dari Budapsi itu apa? Budaya Peradaban Bersih Budaya Peradaban Bersih Iya, terima kasih Ntuk Kayu Dapat nilai 100 nih Ntuk Kayu Budapik itu ada ya Budaya Peradaban Hemat Energi Bye Selamat pagi Kak Maaf ganggu waktunya sebentar nih Nah, kita ada beberapa pertanyaan Terkait tentang tagline Dan juga nilai-nilai penting Yang ada di Universitas Pembangunan Pancabudi Nah, salah satunya itu ada Tridharma Perguruan Tinggi Kira-kira Kakak tahu nggak sih Apa aja yang dimaksud dengan Tridharma Perguruan Tinggi? Dalam Tridharma Perguruan Tinggi itu ada tiga Yang pertama adalah pendidikan pengajaran Yang kedua penelitian Dan ketiga adalah Pengabdian masyarakat Iya Terima kasih tuh Kakak Jawabannya benar nih Terima kasih Kak atas waktunya 7 nilai dasar yayasan UNPAP Yang pertama adalah Menjaga kemurnian akhidatauhid Dan melaksanakan syariat Baik sholat, zikir, dan lain-lain Kemudian bersyukur Bersuka cita Dan tidak mengeluh Kemudian yang ketiga adalah Rendah hati Memaafkan Tidak tersinggung Tidak marah Dan tidak jaib Yang keempat adalah Berpikir positif Berperasangka baik Dan tidak bergunjing Yang kelima itu adalah Optimis Dan tidak mengatakan Tidak mungkin Tidak bisa Dan tidak mau Yang keenam Berempati Dan memberikan solusi Bukan mengkritik Atau mencelah Dan yang ketujuh Patuh kepada pemimpin Dan mentaati peraturan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Universitas Pembangunan Pancabudi Medan Adalah kampus tamadun mandiri Secara bahasa Tamadun itu bermakna peradaban Universitas Pancabudi Bercita-cita Untuk membangun peradaban internal Di kampus tercinta Itu yang disebut dengan Kearifan lokal Yang Diambil dari Budaya-budaya Lokal yang ada di Pancabudi Kemudian Nilai-nilai keislaman Sehingga Dasar utama Kampus tamadun mandiri itu Ada tiga Pertama adalah Al-Quran dan Hadis Sebagai wujud Religiositas kampus Pancabudi Kemudian Yang kedua adalah Piagam Pancabudi Dan Muto Mutilara Hikmah Merupakan budaya lokal Yang ada di Perguruan Pancabudi Kemudian yang ketiga adalah Akademik value Yakni nilai akademik Sebagai wujud Bahwasannya Pancabudi adalah Kampus yang Menegakkan Keilmiahan Dan juga berusaha Untuk Menjadikan nilai-nilai akademik Sebagai tonggak perjuangan Kedepannya Dalam Kampus tamadun mandiri Ada Prinsip dasar Yang harus kita Sama-sama Tegakkan Pertama adalah Hidup beragama Yang kedua Melestarikan budaya Dan yang ketiga Meningkatkan sumber Daya manusia Tamadun mandiri ini Akan diterapkan Di berbagai Macam bentuk aktivitas Seperti Aktivitas Belajar Mengajar Kemudian Bagaimana Menata lingkungan Kemudian Bagaimana Berbusana Kemudian Bagaimana Membangun Sebuah gedung Atau bangunan Dan Beberapa Hal lain Yang bisa Dijadikan Sebagai Budaya Lokal Atau kearifan Lokal Yang ada Di Universitas Pembangunan Pancabudi Kampus Tamadun Mandiri Bergerak Membangun Peradaban Menciptakan Manusia Yang berkualitas Dan Insyaallah Membentuk Karakter Bangsa Yang akan Memberi Kontribusi Bagi Bangsa Dan Negara Dari Tamadun Mandiri Ikut Membangun Indonesia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Sobat Umpap Semua Itulah tadi Informasi Terkait Tentang Tagline Dan Informasi Penting Yang ada Di Universitas Pembangunan Pancabudi Khususnya Untuk Sobat Umpap Semua Yang baru Saja Bergabung Dengan Kita Mahasiswa Baru Pastinya Jangan lupa Untuk Terus Mengingat Nilai Nilai Penting Yang ada Di Universitas Pembangunan Pancabudi Sampai Ketemu Di video Kita Selanjutnya Walaupun Masih Pandemik Tetap Jaga Kesehatan Untuk Kalian Semuanya Saya Hamza Pamir Undur Diri Dari Hadapan Kalian Semua Sobat Umpap Sampai Ketemu Di video Selanjutnya See you